Halo, perkenalkan saya Muhammad Adam Pareja. Saya berusia 18 tahun dan saya baru saja menyelesaikan sekolah tingkat tata saya dan sekarang sedang memasuki dunia perkuliahan. Saya mengenal masa depan dari media sosial, di mana masa depan ini menurut saya sangat membantu sekali dalam pelatihannya. Walaupun dalam pelatihannya mentoring itu sendiri lebih ke online, di mana kita diberikan teori dan juga disediakan pengajar-pengajar yang berpengalaman dan bersertifikat. Saya ingin tahu lebih dalam mengenai ilmu dan apa saja sih yang menentukan bahwa anak ayam itu sendiri bisa menetas dari telur yang vertil. Sebelum saya mengikuti pelatihan masa depan, saya telah melakukan penetasan yang hanya mendapatkan ilmu dari YouTube ataupun dari referensi di dunia maya. Dengan adanya pelatihan dari masa depan sendiri, saya mendapatkan teori dan juga mentor yang bersertifikat dan berpengalaman. Hingga akhirnya saya tahu ada beberapa komponen yang menentukan bahwa dari telur yang vertil itu bisa menetas dengan baik dan benar. Tantangan pada penetasan telur ayam terdapat pada suhu kelembaban. Saya mengalami kendala di mana suhu kelembaban itu masih kurang stabil dan saya mengalami kendala pada meningkatkan suhu kelembaban pada mesin tetas itu sendiri. Pada saat ini, saya masih bergantung pada peternak lain untuk mendapatkan telur tetas dan harapannya ke depannya saya bisa produksi sendiri telur untuk ditetaskan dan bisa kontinu dengan skala yang lebih besar. Terima kasih masa depan untuk pimpinannya. Terima kasih kerana menonton!